Intro Inilah sumur tua yang menjadi satu-satunya sumber air warga. Untuk menuju lokasi sumur, warga pun harus berjalan kaki terlebih dahulu, sejauh 2 km dengan jalan naik turun bukit. Di sumur tersebut warga membuat kamar mandi yang sekaligus untuk mencuci baju dan mencuci piring. Aktivitas sejak pagi di sumur tua ini pun sudah dipenuhi warga yang mengambil air untuk kebutuhan rumah tangganya dengan mayoritas pengambil air merupakan kaum ibu. Menurut warga, sejak musim kemarau, sumur di rumah warga sudah mengering. Cimuncang dari bawah. Semua saya tuh nggak ada air, Pak. Cuman ngambilin dari selang kecil dari atas. Nggak ada air sama sekali, udah hampir setahun kosong ini air. Sehari hampir 10 ember. 10 ember. Tidak kebalik gitu. Ke air aja buat mencuci, mencuci piring. Kan nggak ada. Jadi sumur tinggal sumur ini aja, nggak pernah saat gitu. Ini kembali surut. Berdiri udah 40 tahunan lah. Sejak udah waktu kemarau. 2 km dari atas. Banyak 6 jelik air, 5 jelik. Selain menempuh jarak yang cukup jauh, untuk mendapatkan air pun, warga harus antri bergilir untuk menimba air. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bandung Barat membantu kesulitan air bersih, karena musim kemarau saat ini sangat menyulitkan warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV